Ibu dan Bapak Gubernur, menikah di umur berapa kok? Kelihatan masih muda. Saya tuh udah mau cucu lima orang. Cucu lima orang, Pak? Mau lima orang. Oh, mau lima orang. September ini lima orang. Wow. Tapi jangan ditiru ya sebagai generasi muda ya. Saya cepat nikah dulu. Umur berapa kalau boleh tahu, Pak? Saya 22, dia 20. Sekarang nggak boleh lagi. Saya udah menyarankan program KB semuanya. Genre, genre. Anaknya berapa, Pak? Kaget pasti. Sepuluh. Subhanallah, tapi kelihatan masih... Iya, bener-bener. Subhanallah. Lima cewek, lima cowok, Pak? Tujuh cewek, tiga cowok. Tiga cowok. Subhanallah, ceria. Kelihatan muda terus ya, Pak Irman. Jadi yang pertama, tambah dari Amerika. Yang kedua, UI Sigo, apa? Kedotong gigi. Lagi ngambil spesialis. Yang ketiga, ITB. Ngambil S2 di London. Yang keempat, IPB. Yang kelima, ekonomi UI. Udah tamat. Yang keenam, teknik kimia UI. Yang ketujuh, kedokteran. U6. Subhanallah. Luar biasa. Nah, yang sembilan puluh lagi SMA. Wah. Ibu, ibu lagi gak cari mantu, Bu. Oh my God. Siapa tahu, ibu kan mengharapkan menantunya kayak aku. Tapi kan suaranya gak nyemreng kayak gitu. Suara apa gak pengaruh, yang penting, Ma. Pak, katanya suka antara anak sekolah dan bantu istri dirumah. Ya, iya. Kalau gak ngantur, anak istri sendiri gak mungkin. Masa, buatnya bareng, udah jadi ditinggalin sendiri. Udah mulai nakal. Tanggung jawab bersama. Betul, betul. Saya gak setuju deh. Tadi maksud saya ngerti, kan, Mas Tukum? Ngerti, paham. Kalau gak ngerti, berarti Mas Tukum masih di bawah lu. Mas Tau. Paham. Paham, paham lah. Kalau biasa gak ngerti kali. Udah punya sepuluh anak. Ini mohon izin nih. Dan empat cucu, dan semua anaknya adalah Hafiz Kur'an Suma. Gimana nih pola pendidikan keluarga yang diterapkan oleh Bapak Gumbel dan Ibu nih, Monggo? Jadi anak itu semuanya sekolah di pesantren, sama sekolah Islam. Sampai SMP. Dari TKS di SMP. SMA baru dia di sekolah negeri. Biar kuliahnya masuk ke berpentingi negeri. Jadi waktu di pesantren sama di sekolah Islam, ada kewajiban. Hafal Kur'an. Nah, kita pacu terus. Ya, ada yang hafal satu jus, ada yang dua jus, ada yang empat jus. Tapi yang rutin, setiap hari, kami punya grup WA keluarga. Mesti store. Satu hari itu, one day, one jus. Jadi satu hari, anak-anak saya, anak ibu, saya harus wajib baca Kur'an setiap hari. Ini store di WA grup. Nah, itu sampai sekarang jalan bacanya. Subah. Sudah, aklakna udah bagus. Adapnya sopan santu bagi pekerti. Eh, cicut. Eh, cicut. Itu harta benda yang sangat luar biasa itu. Mungkin ibu mau nambahin? Ya, walaupun mereka sudah menikah, sekarang juga masih tetap mereka punya program hafalan Kur'an. Ya, jadi mereka target itu memang hafal kur'an 30 jus. Insya Allah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.